Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Arumi pun mengenang ayahandanya sebagai seorang ayah, teman, sekaligus sosok seorang suami... ...yang teramat bertanggung jawab bagi ibundanya serta anak-anaknya. Pecah ketika menyaksikan mendiang ayahandanya di tempat peristirahatan terakhirnya. Manjang berwarna putih dengan kerudung hitam, Arumi tak kuasa menahan air matanya... ...sembari memeluk erat sang suami. Sesekali ia ikut menenangkan saudara-saudaranya yang terus menangis. Suasana kian mengharu biru ketika sang adik bayu turun ke liang lahat... ...serta melantunkan ayahandanya. Arumi seberada di detik-detik ayahandanya kala ia pergi untuk selama-lamanya. Ia terbang dari Terenggalek, Jawa Timur, dan langsung menuju TPU ke Bonanas. Yang ayahandanya itu dimakamkan usai disolatkan selepas ibadah sholat Jumat. Sebagai anak menantu, sempat menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf... ...atas nama keluarga besar almarhum. Doanya bahwa apa yang ingin membahagiakan putra dan putri ini semua. Membahagiakan istrinya, membahagiakan teman-teman dan sahabatnya, adik-adiknya, keluarga. Kami merasakan betul. Dan olehlah, beliau ada salah semasa hidupnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Aku harus dimahasakan apabila ada pusat sang kita, ya sekiranya masih ada mohon berkenan. Dengan kepergian ayahandanya itu, Arumi berujar bahwa sang ayahandanya itu tak mengalami sakit apapun sebelum tutup usia. Ia sempat tak percaya akan kabar tersebut. Lantaran sebelumnya, kondisi ayahandanya yang akrab bisa paruh di Basin itu sehat walafiat. Kaget sekali karena pada saat itu kan kita masih tidur dan membiak sakit apa-apa. Kemudian dapat kabar gitu ya, pertamanya, jadi papa habis di rumah sakit. Jadi papa habis ada meeting, makan dulu, makan dulu, sama teman nggak habis makan gitu, ngeluh mau muntah, sedikit kejang, terus nggak sadarkan diri. Dicek, stensi, tinggi sekali, di rumah sakit, kan papa bisa dibilang usianya cukup muda. Secara pasti penyebab kematian ayahandanya itu. Digadang-gadang, menurut penunturan dokter yang menangani, menilik dari tensi darahnya yang terlampau tinggi, kemungkinan besar mengalami serangan jantung. Dokternya, tensinya terlalu tinggi, jadi kemungkinan jugaannya serangan jantung. Tangan jantung, memang nggak pernah dicek, nggak ada keluhan yang berarti, ada paling kalau yang kemarin-kemarin keluhan, tapi dikira masuk angin aja. Tapi nggak dicek, kita nggak tahu apa sebenarnya beliau sakit, tapi nggak bilang, Aris Ali Rudin Basin meninggal dunia di usia 54 tahun, dengan meninggalkan seorang istri, lima anak, dan dua cucu. Kita Arumi, semoga segala amal ibadah ayahandanya diterima, hingga Al-Maklum ditempatkan di sebaik-baiknya tempat di sisi Allah. Segenap tim Inser juga mengutarakan turut berduka cita untuk Arumi dan keluarganya, apalagi kepergian daripada ayah ada tercinta. Tadi dikatakan, yang benar-benar begitu mendadak, tidak ada riwayat sakit, bahkan sempat yang diduga, yang memiliki riwayat, tapi memang Allah lebih mencintai ayah daripada Arumi, dan dipanggil luluan untuk menghadap kepadanya. Dan semoga keluarga diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi ini. Ya, ada, nggak miskin, berbelah suku kawas, semoga almarhum, Husnul Khatimah, amin. Amin. Memang tidak dikatakan oleh dokternya, menderita penyakit apa, tetapi diduga memang serangan jantung karena tensi yang sangat tinggi. Jadi, menainkan buat kita juga mengenai pentingnya ya, menjaga apa yang kita makan, karena biasanya pada weekend seperti ini, pikirannya hanya adalah, makan, makan, dan makan. Bagi seorang ibu, pasti adalah hal yang sangat membahagiakan. Kehadiran buah hati keduanya, memberikan warna baru untuk keluarga virus Arafik dan Soniseptian. Tanggal 21 Mei 2018 lalu, virus dititipkan Tuhan seorang anak perempuan, yang diberi nama Queen Eljaslova. Bayi yang kini sedang menginjak usia lima bulan itu, rupanya membuat virus mendapatkan hal-hal baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah punya baby, jelas kehidupan kita, alhamdulillah, iya sayangnya. Fast juga senang, bisa main sama adiknya. Terus juga, apa ya, kita ada mainan. Jadi, aku juga, terutama aku gitu, aku di rumah biasa, dia kayak, keluar mulu, jalan mulu gitu. Tapi sekarang tuh kayak, karena aku ada baby ages, aku ngapa-ngapain tuh bener-bener, aku mainin. Virus juga merasakan beberapa hal yang membuat dirinya kewalahan dalam mengurus kedua anaknya. Salah satunya, saat sang putra sulung, King Fas Arafik merasakan kecemburuan terhadap adik kecilnya. Berarti yang diberikan kedua orang tuanya itu lebih besar untuk adik perempuannya dibanding. Kesan sih paling adalah, pasti sedikit-sedikit, kayak misalkan kita lagi, mau foto, mau foto dede agesnya, misalkan lagi satu bulan, foto mami, oh iya, gitu yang tadinya. Adiknya selalu pengen dibilang mirip dia. Sebut, sebagai seorang ayah, Sony tidak melepas tanggung jawab untuk mendidik sang anak di masa pertumbuhan mereka. Yang putra yang merasakan kecemburuan kepada adik tercinta. Menemukan nilai-nilai kehidupan juga, terus disiplin-disiplin apa yang harus dia lakukan. Kita semua udah pakai lengkap lah berlepas ini. Dua orang anak membuat kita bertanya-tanya, apakah virus merasa kewalahan membesarkan kedua buah hatinya tersebut? Nah, kedua dari artis kelahiran 1986 ini, baru menginjak usia lima bulan, yang otomatis membutuhkan perhatian virus lebih banyak. Di sini sama-sama anteng dari bayi tuh, pas anteng, ages juga anteng. Jadi kemana-mana kita bawa juga gak nangis, pipis, terus kayak mau tidur, sama mau menyusui aja sih. Direpotkan dengan memiliki dua orang anak, virus mengaku gak menambah ngomongan kembali, lantaran berasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini. Aku gak mau nambah lagi, jadi kita, iya kenapa, terharu juga sih dia bilang, aku kan udah punya anak laki-laki, jadi sekarang aku pengen perempuan, dan udah dia juga bilang pengen cukup dua aja, dan kebetulan kita punya keinginan yang sama, yaudah dua anak cukup gitu. Kuma tangga pasangan Ari Untung dan Fenita Ari, sepertinya kian hari kian harmonis. Tak hanya mereka berdua saja, bersama ketiga anaknya, pasangan ini seringkali menghabiskan waktu bersama untuk liburan keluar kota, bahkan keluar negeri. Lihatlah beberapa lati waktu bersama di Singapura. Setelah dirinya memutuskan untuk mengenakan hijab, semua kegiatan yang dijalani masih tetap padat dan lebih berkah setiap harinya. Meski senang bekerja, Fenita tetap tidak melupakan tugasnya sebagai seorang ibu yang wajib mengurus anak-anaknya. Tapi kesini tuh malah kita tuh kayak full gitu, penuh dengan apa ya, kerjaan alhamdulillah tetap lancar gitu, terus kehidupan berumah tangga juga semakin enak, gak ada ngerasa, aduh kok sebagai perempuan tuh kok kayaknya susah banget sih gitu, lebih ikhlas menjalani semuanya kehidupan gitu, sebagai istri juga lebih menyenangkan, sebagai ibu juga, karena kan orang bilang wanita karir tuh bagus gitu, emang aku juga sih itu emang bagus, tapi ketika menjadi ibu untuk anak-anak itu, malah menurut aku ngerasa itu yang benar-benar luar biasa. Gak ada tandingannya gitu loh, berkarir surga lah gitu, jadi ya dengan ngejalanin itu semua jadinya lebih berkah, jadi ngejalanin itu juga kayak, semakin hari tuh kayak semakin, aduh ternyata tuh lebih bermakna, terus kayak lebih apa ya, mudah-mudahan bisa membawa kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Wanita yang memutuskan untuk berhijrah dan mengenakan hijab, nampaknya keputusan Fenita memberikan pengaruh kepada orang lain, khususnya bagi putrinya, Miss Baretta Aisyah Mikaela. Belum lama setelah Fenita berhijab, putrinya salah mengikuti jalan ibunya untuk juga memutuskan berhijab. Gak lama dari aku berhijab ya, sekitar, kan ya? 2 bulan ya? 2 bulan ya? Jatuh tidak jauh dari pohonnya, memang tepat bagi apa yang kini tengah dialami oleh Kaila. Memang hal yang lumrah, jika anak merupakan cerminan dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Hal itu diungkapkan oleh ibu dari 3 orang anak ini, jika ia memang memberikan contoh terlebih dahulu kepada putrinya itu, hingga akhirnya Kaila memutuskan berhijab. Itu pelagiator terbaik ya. Dia akan mengikuti seseorang yang menurut dia adalah seseorang yang paling cool, seseorang yang paling dia kagumi, seseorang yang paling dia segenin gitu. Dan alhamdulillah di anak-anak ini kan memang pastinya sosok yang mereka kagumi atau mereka paling dekat kan mungkin orang tuanya gitu. Nah saya kemarin berhijab, saya cuma nanya gini, adek nanti kalau misalnya mau berhijab, kasih tau mimi ya, karena kalau hijab itu bagus loh gini-gini. Cuma ngomongnya cuma pelan gitu, terus aku berhijab di depannya dia, terus aku gaya-gaya di depannya dia. Lama-kelamaan ada keinginan sendiri yang muncul gitu, malah dia kayak kok aku pengen berhijab deh, tapi aku gak ada hijab yang bagus deh buat anak-anak umur aku gitu. Akhirnya aku coba fasilitasin gitu dengan kerudung-kerudungan yang bagus, yang sesuai dengan dia, terus warna-warnanya juga diperbanyak, jadinya alhamdulillah dia sendiri yang pengen. Memiliki kebanggaan tersendiri melihat buah hatinya kini sudah mengenakan hijab. Fenita justru iri dengan Kaila, karena sudah berhijab di usia yang masih sangat muda, yaitu 10 tahun. Slip Fenita Jayanti ini, memiliki harapan agar anaknya bisa tetap istikoma dengan keputusannya berhijab. Kalau misalnya keluar, kalau gak berhijab tuh, eh hijab aku mana, hijab aku mana, malah dia yang selalu ingat gitu. Ya alhamdulillah sih mudah-mudahan dia juga bisa istikoma, karena jujur aku malah ngiri gitu sama dia, di umur 10 tahun, dia ada keinginan untuk berhijab gitu. Itu yang bikin aku kagum. Selamat ya Kaila sayang, selamat juga buat Anita Fenita dan juga Ari ya, hebat sekali dia. Teruslah menjadi contoh untuk keluarga besar, dan juga untuk kita semuanya. Oke, seperti pas yang satu ini juga menjadi contoh ya, itu An. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Ya pemirsa insert. Dunia hiburan tanah air memang seringkali menimbulkan beberapa sensasi serta mencuri perhatian orang banyak. Tak hanya sensasi saja yang disajikan. Dalam menjaga eksistensinya di dunia hiburan, beberapa artis juga melebarkan sayap ke dunia bisnis. Persaingan yang begitu ketat dalam dunia bisnis yang digeluti para artis nampaknya tidak semua berjalan mulus. Ada rasa iri yang muncul dan ingin menjatuhkan pesaing bisnis lainnya. Dan juga sangat beragam. Mulai secara langsung, ataupun bahkan sampai melakukan hal kejam seperti melibatkan hal-hal mistis. Sedang dirasakan oleh presenter Ruben Onsu beberapa waktu terakhir. Dikabarkan, pria 35 tahun ini tengah diganggu oleh beberapa hal yang di luar nalar manusia. Menjadi, semakin menjadi, semakin terang-terangan, semakin nyata. Kalau itu mah, kalau hal-hal yang kadang-kadang luar logika, yang tiba-tiba kejadian depan mata gue aja, gue tiba-tiba, aduh, udah biasa, udah biasa, udah biasa, udah biasa. Itu sih, yang membuat saya sedih itu adalah, gangguan itu tidak hanya ke saya, tapi ke anak saya. Itu seumuran Thalia bisa ngigong-ngigong bilang, jangan, 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 jangan gitu. Jadi kan sebenarnya, ya kemarin-kemarin ini kan saya yang selalu tidur di sebelah Thalia, jadi saya tahu banget perkembangannya. Tidak ada yang aneh sih, memang baru akhir-akhir ini, dan akhirnya, kemarin mertua saya, saya pergi keluar kota, saya nitip sama mertua saya gitu, dan mertua saya kembali lagi gitu. Kalau saya melihatnya, ya memang keluarga incaranya. Itu saja, gangguan yang sangat berbahaya seolah datang bertubi-tubi. Sekor ular kobra merupakan hewan melata yang dikenal sangat mematikan ini, secara misterius hadir di kediaman Ruben Onsu. Ular itu seolah dihadirkan secara goib, untuk mencelakakan anak semata wayangnya Thalia Putri Onsu. Dengan sigap, Sarwenda yang melihat putrinya sedang ada dalam bahaya, segera menarik Thalia. Pokoknya setiap saya sama Thalia di dalam mobil, itu pasti ada kejadian. Tapi kalau saya bertiga, itu nggak ada kejadian. Pokoknya, kalau Wenda sama Thalia, pasti ada kejadian. Saya dan Thalia ini yang menjadi incarannya. Itu kan yang saya bingung adalah, anak yang tidak berdosa seperti ini kan, yang harusnya lo, ya kita punya jiwa manusia lah gitu. Hal fatal yang sampai membuat lo, ingin melakukan hal-hal yang, coba bayangin ya mas, yang membuat saya masih, untuk bisa memaafkan itu adalah, ketika, coba kalau anak saya tidak bisa, belum ngancar bicaranya, dan dia nggak mengerti itu ular. Kan menurut Ika gitu. Jadi, untungnya, Wenda langsung, pas bun bun ular bun, bun ular bun gitu ya, kayak anak kecil biasa sesuatu gitu. Langsung narik untungnya, coba kalau anak saya, main mau megang aja. Ya kan? Dan ini kan yang kedua. Yang pertama, ulernya ketangkep sama Thalia, Thalia ngeliat ada ulernya itu, lagi naik ke tangga menuju kamar saya. Padahal dari tangga itu, dia bisa aja lurus, kesana. Tapi dia, ulernya bisa belok ke kamar loh. Demi pertanyaan muncul, terkait kejadian misterius, yang sedang menimpa keluarga Ruben, dan Sarwenda. Banyak yang berspekulasi, jika kejadian-kejadian mistis ini, lantaran adanya sebuah persaingan bisnis, yang sedang Ruben hadapi. Lantas, bagaimana tanggapan seorang, yang kini memiliki usaha, di bidang makanan ini? Bisnis atau apapun, buat saya sih, saya hidupnya nggak pakai persaingan sih mas. Jadi, zaman orang dulu naik, gue juga nggak pusing-pusing banget. Zaman usaha orang, dari zaman dulu naik, gue juga nggak pusing-pusing banget. Malah gue ikutan ngebeli. Tapi kalau dia bilang, mau ada persaingan, ya mungkin dia yang ngerasa bersaing kali ya. Kalau saya sih, kami merasa bersaing. Tua, tentu akan menaruh prioritas tertinggi, untuk keselamatan keluarga, terutama anak-anaknya. Menghadapi hal yang mengerikan ini, Ruben menuangkan curahan hatinya, melalui unggahan Instagram, dengan caption yang cukup panjang. Seolah begitu berat pada, yang dihadapi pria yang kerap tampil, dengan keceriaannya ini. Sahabu potongan kalimat, yang menyebutkan, walaupun tanah mata, ia pun tidak menaruh curiga kepada orang lain, dan tidak membuat Ruben melaporkan hal ini, kepada pihak yang berwajib. Anak ini juga berharap, agar ia dibantu dengan doa. Menurutnya doa lah yang paling penting, dan mampu membuatnya tenang. Bang Ruben berdoa, bukan masalah yang besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Daripada masalah, kita berdoa itu dia kuncinya doa, adalah kuncinya doa suatu. Oh gimana lagi? Jangan dibalas lagi dengan ilmu-ilmu sihir lainnya, nggak pelar-pelar. Mungkin kita balas dengan, I'm geprek aja, kita kirimin ke mungkin tersangkanya, kalau ada tersangka nih. Iya, mungkin cabainya mesti lebih banyak kali ya. Cabainya level berapa Bu ya? Atau mungkin dia ngefans banget, ngefans banget. Caranya aneh. Caranya aneh. Ngefans-ngefans aja lah Bang, kalau misalnya ngefans ngefans Bang Ruben, kirimin makanan gitu loh, kirimin ular gitu loh. Kalau kita memberikan sesuatu yang jelek, Wanda kita akan mendapatkan hal yang jelek. Apa yang kita tabur, itu yang kita tua, ya kan? Jadi koreksi lagi nih buat kita, kenapa kita sampai dikasih seperti ini, apa yang pernah kita perbuat ke orang lain. Benar nggak sih? Jadi tuh ada hukum tabur tuainya ya? Iya, tabur tuai ada. Karena saya yakin, kalau kita menampu sias-sias orang, maka semakin banyak pula halangan dan rintangan yang menghadang. Hal inilah yang kini sedang dialami oleh Ashanti, saat berusaha untuk melebarkan sayap usahanya di bidang makanan. Kebahagiaan Ashanti sedikit terusik, lantaran ia mendapati ada beberapa oknum pesaing yang bersaing secara tidak sehat. Tidak hanya sekali, melainkan dua kali ia mengalami teror mistis dari orang-orang yang langsung melancarkan aksinya di dalam restoran. Aduh, aku belum cerita lagi. Jadi setelah kejadian itu, ini kayaknya orangnya memang iseng atau nantangin atau apa, nggak ngerti. Jadi ada ibu-ibu, cuma ini aku pikir udah lah. Jadi dia datang bawa bawang putih tunggal, pakai dibukus kain kafan. Jadi dia bayar gitu, tapi dia bayar cuma satu, gelagatnya aneh, habis dia bayar dia bawa, terus dia ninggalin gini. Pas pulang, dibilang sama mba-mba di kasir, bu, ini ketinggalan. Anak-anak ada bener-bener. Terus juga ngeliat, jadi seorang gue, terus dia jalan lagi. Eh manusia, terus dia jalan. Terus kan nggak ada yang berani dibuka kan, disimpan. Sampai malam akhirnya ngomong ke store leader. Mbak, ini tadi ada orang ketinggalan, kita penasaran kan. Dibuka jadi kayak kain kafan, dibukus. Bukit terang. Takut gue. Gitu. Teror yang ia dapatkan, ia pun kembali teringat dengan teror pertama yang pernah dialami. Sempat dia nggak melebelibikan cerita oleh para warganet. Acanti pun berusaha untuk meluruskan kronologis teror pertama yang ia dapat. Pak itu, jadi banyak orang yang salah persepsi. Dibilang cuma bakar lupa. Jadi nggak. Dia itu, jadi kronologisnya gini, yang lupa ya, lupa dan menyami itu kan. Jadi dia datang, ke jam 6 sore ya kak. Jam 6 sore dia udah ke outlet. Orang yang sama. Dia beli, dia duduk, terus dia teriak-teriak. Pesan, 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 pesan. Sedangkan di tempat aku itu, kita harus kekasir. Self-service. Maaf pak, bapak harus kekasir. Nggak, gue mau pesen katanya. Kekasir. Bapak kekasir. Terus abis duduk, dia minum. Woy, 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 woy. Nggak bisa pak, bapak harus kekasir. Terus selesai makan, pak ini harus dibuang sendiri. Kan kita belajarin orang, ngajarin orang, makanan self-service kan. Nggak, gue nggak mau. Dia pergi. Orang yang sama. Udah, jam 2, jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia balik. Tiba-tiba di mejanya dia, dia bakar dupa. 5 biji. Terus kan kalau jam 3 pagi cuma ada 2 T, meja. Keganggu kan. Orangku datang. Maaf pak. Tapi kan dipikir orang sembayangan kan. Masa, ya kan dupa cuma pak. Maaf pak. Kalau sembayang, jangan di sini. Karena di sini nggak boleh rokok. Bapak kalau mau sembayang, di tempat lain aja. Terus dia, dia matiin. Tiba-tiba, udah dicegar nggak lama, dia ke kamar mandi. Dia bakar banyak banget. Pak, bapak nggak boleh bakar di sini. Dia diam ditaruh. Terus dia kayak pergi ke lokternya karyawan. Nggak taruh apa, cuma pokoknya setelah dia pergi tuh bawa menyarok. Terus melihat dulu. Terus dia melihat ke CCTV. Terus dia melihat ke CCTV. Senyum. Kayak bener-bener yang kayak, hei, ini dia yang nangis. Pengalaman teror mistis yang dialami oleh Ashanti, tentunya membuat Ashanti sempat merasa was-was. Namun, ia tidak membiarkan rasa takut menjalar, lantaran ia percaya dengan kebesaran Tuhan yang maha kuasa. Terlebih, sekecil Arsi menjadi salah satu cambuk baginya untuk lebih mendalami agama. Usia Arsi boleh jadi belum genap 4 tahun. Namun, kecintaan dan ketahatan dalam beragama telah tertanam teguh di hatinya. Bahkan Arsi tidak segan-segan untuk menegur dan mengkritik ibu dan kakaknya apabila berperilaku tidak sesuai dengan syariat agama. Jadi kalau misalnya, apa sih kan, kita dengarin musik labu-labu yang labu-labu sekarang. Di rumah. Joget-joget di rumah. Tiba-tiba dia ngikut. Gak lama, kayaknya kemasukan lagi tuh, arwah hijabnya dia. Tapi matiin. Aku mau ambil hijab tuh. Ini bentar lagi. Ganti, ganti kajian. Ini gak bagus. Ganti lagunya Kanisa. Arsi juga kerap mengawasi gaya berpakaian kakak dan ibunya. Bahkan secara terang-terangan, Arsi pernah mengajarkan Aurel untuk menggunakan hijab untuk menutup aurat. Melihat tiga lucu Arsi yang begitu lucu, Acati dan Aurel pun sesekali merasa tertampar dan malu sendiri. Lantaran Arsi justru jauh lebih kuat agamanya dibanding mereka berdua. Isyrah sadari kura'ah. Serius pake hijab. Kayak kenal, 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 kenal. Enggak, Arsi. Enggak, aku kan terus kak. Arsi, Arsi denger, Arsi denger lagu ini aja. Enggak, kalau li, denger lagu Kanisa aja. Arsi pake hijab. Kalau li, enggak. Arsi, Arsi lepas dulu, Arsi itu, ini loh, Arsi gak panet. Enggak, kalau li, gak boleh. Ternyata bawang putihnya bukan cuma sebongkah. Bawang putih doang dibungkus kain kalpannya. Agak mistis juga sih. Mudah-mudahan tidak ada maksud apa-apa ya. Cuma bersanda saja. Mudah-mudahan juga bisnisnya lancar. Buat Asyati dan keluarga. Tidak ada yang mengganggu. Atau mungkin, mengikuti rangkahnya Ruben, mungkin punya bisnis juga makanan. Bagi-bagi rejeki sama customer-nya. Jadi setiap customer itu yang datang, diberikan sebuah formulir gitu ya. Jadi mengisi data diri, nanti dimasukin adekup penundiannya, nanti sebulan atau berapa bulan sekat, diacak, diambil gitu ya. Adiannya apa, Kak Payung cantik? Muga berangkat umroh. Pekerjaan yang berat untuk mengatur rumah agar tetap bersih, Asyati pun memiliki cara untuk memanjakan mereka. Asyati kepenampilan adalah hal nomor satu yang harus diperhatikan oleh wanita. Sehingga ya para asistennya untuk melakukan facial setiap bulan, agar selalu terlihat cantik menawan. Ia tanpa sungkan rela mengeluarkan uang 1 juta rupiah untuk perawatan para asistennya. Tahui dari unguan foto salah satu asistennya yang dibagikan ke sosial media. Dalam foto tersebut, dilihat percakapan antara Asyati dan para asisten yang akan segera facial. Asyati lalu nomor rekening dan langsung mentransfer rupiah yang akan digunakan untuk perawatan loca oleh tiga asistennya. Usai facial asistennya turut membuat foto terkini sambil turut mengucapkan terima kasih kepada Asyati. Dan permintaan khusus dari Aminah Candra Kasih pada 1 September lalu, Andre dan Sula akhirnya mewujudkan keinginan aktris senior ini dengan datang langsung menyambangi kediaman maknya. Awalnya, melalui unggahan presenter Dorce Gamal dan maknya dalam film Sidul The Movie itu sempat mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan kedua presenter kocak ini yang ditayangan di televisi. Pertama, dua komedian kocak ini langsung menggunyi maknya untuk bersilatur Rami. Hal itu terlihat dari postingan Sula pada tanggal 3 September kemarin. Saat beberapa komedian ini masih saja melancarkan aksi kocaknya dengan mengatakan jika sebenarnya mereka hendak mengunjungi maknya pada hari di mana Dorce mengunggah undangan tersebut. Dan Andre menjelaskan jika mereka tidak bisa lantaran ada urusan pekerjaan di Jepang. Semangat maknya untuk perjuang sembuh itu luar biasa loh. Bahkan diri tahap atau lagi sakit seperti itu masih menyempatkan untuk tetap bisa syuting kemarin film Sidul itu kan. Benar banget. Dan juga terima kasih loh. Udah menyempatkan waktunya juga untuk dapat menjenguk mati. Dan juga Sule masih mempunyai kasih sayang yang sangat luar biasa. Boy William dikait-kaitkan dengan kehadiran Boy Band yang sampai ini. Boy William dinilai memiliki wajah yang cukup mirip dengan salah satu personil suju yang bernama Choi Siwan. Boy sendiri dikenal sebagai sosok presenter yang identik dengan kaya milenial saat memacara di televisi. Sedangkan Choi Siwan lebih dikenal sebagai anggota Boy Band dan juga aktor. Yang memiliki paras yang lumayan mirip melalui akun Instagram pribadinya Boy memupakan keinginannya untuk memberikan tebingan kepada penyanyi asal Korea Selatan tersebut. Dan tersebut, seentah banyak warganet yang langsung mempunyai komentar dengan pendapatnya masing-masing. Jika mereka memang benar mirip namun ada juga yang menilai juga Boy dan Siwan sama sekali tidak mirip. Dalam kolom komentar, terlihat juga sosial star yang menanggapi unggahan Boy dengan menyertakan tiga emoticon tertawa. Apakah menurut Anda bagaimana pemirsa insert? Memilip atau tidak? Yodewantok ini sedang berlibur di negara ketangga Malaysia. Memiliki pengharus gigit jari karena isu putus cintanya dengan Hilda Fitri yang satu persatu mulai terungkap. Di saat Billy sedang sayang-sayangnya dengan sang kekasih, Hilda justru menuliskan sebuah curahan hati dalam instastory yang berisikan kekecewaan. 28 Agustus lalu, hubungan Billy dan Hilda pun perlahan merenggang. Kentingan kabar bahwa Billy dan Hilda sudah resmi putus. Dugaan putus diperkuat saat Hilda menghapus semua foto girinya dengan sahabat Rafi Ahmad itu. Langsung membantah seolah hubungannya dengan sang pacar baik-baik saja. Kenapa? Foto-foto Hilda, eh foto-foto lo di Instagram Hilda hilang. Billy seketika berubah serius. Ia seolah kehilangan kata-kata menanggapi hubungannya dengan Hilda yang sedang merenggang. Ketika terungkap fakta bahwa Hilda telah membawa semua barang-barangnya keluar dari rumahnya. Mengkritik, kedua sahabatnya Uyakuya dan Nikita Mirzani mengungkap bahwa Billy pernah menangis. Itu adalah pertanda bau dirinya dan Hilda memang sedang ada masalah. Sekarang ini. Kabar kandasnya kisah cinta pasangan Billy dan Hilda sudah sampai ke telinga kerisata. Pri yang sempat tak dianggap dan tak pernah diakui sebagai suami oleh Hilda. Bahkan selama ini dianggap duri dalam cinta sejuali itu. Dengan ekspresi datar, Chris nyatanya tak kaget mendengar kabar putusnya Hilda dan Billy yang selama ini jadi rivalnya itu. Minta tanggapan, Chris bahkan langsung menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan yang menyebabkan sejuali itu putus. Salah satunya Chris menyebut bahwa Hilda sedang melayang dan menikmati popularitasnya saat ini hingga membuatnya lupa untuk membijakan kaki di bumi tempatnya berdiri. Tiga kemungkinan. Yang pertama memang karena wanitanya sudah merasa ngetop ya dia jadi lupa kulit gitu dan kacang lupa kulitnya. Padahal yang membuat dia sampai ke titik ini yang membuat Masya Doi adalah seorang Hilda gitu. Ya itu kan karena dari tangan dingin pacarnya orang mah sampai bertahun-tahun gitu merintis supaya bisa menjadi aktris atau seorang host ya di suatu program. Nah sampai ke titik itu sudah bisa mencapai itu. Harusnya jangan ditinggalkan bersama. Chris Hatha tak kalah menarik. Ia menyebut bahwa kabar putusnya Billy dan Hilda ini sebenarnya adalah trik yang ditawarkan oleh Hilda untuk menyelamatkan nama baik Billy Syaputra sebagai pebinor alias perebut atau istri orang jika keadilan berpihak pada Chris Hatha. Karena itu artinya Chris Hatha dan Hilda masih bersatu suami istri dan harus menjalani sidang cerai sebelum memutuskan untuk kembali ke pelukan Billy. Ia mempedulikan rasa sakitnya karena tak dianggap Chris menduga-duga bahwa kabar putus ini tak akan lama. Bahkan ia berharap Billy dan Hilda bisa bersama lagi sampai pelaminan. Aku melihat ini kan tanggal 6 September mau putusan kalau sampai aku yang dimenangkan ini kan karir dia akan semakin tercap pebinor banget gitu. Walaupun sekarang sudah tercap pebinor kalau saat dia masih menjalin hubungan pacaran dia semakin ambur adur nanti nama baik Billy Syaputra ini jadi dia untuk kini dulu. Nanti ketika udah tahu hasilnya bercerai ya mungkin aja mereka kembali lagi tapi aku berharap memang mereka kembali lagi sampai nikah sampai punya anak. Yang menurut Chris yang menjadi pemicu renggang hubungan Billy dan Hilda yang kesantar dikabarkan putus terdengar sadis juga miris. Dengan senyum-sinis Chris menyebut bahwa Hilda telah mendapatkan semua yang diincarnya selama ini dari Billy. Chris menyebut telah mendapatkan semua yang diincarnya selama ini dari Billy dan perlahan meninggalkan kisah kasih manis yang pernah mereka rintis. Tiga karena Hilda udah mendapatkan apa yang dia mau ya contohnya ya karir nama besar lalu ya mungkin ada sebagian benda mati benda hidup sudah mendapatkan semua jadi manis sepah dibuang sudah dapatkan apa yang diharapkan Hilda pergi dan menghilang menisahkan pericintanya pada Billy. Pria 30 tahun itu pun mengatakan bahwa Billy sudah termakan cinta buta dan tak peka bahwa dirinya akan jadi korban selanjutnya yang akan dicampakkan oleh Hilda sehingga ini artinya Hilda hanya memanfaatkan harta dan popularitas Billy untuk menaikkan pamurnya sendiri tak bisa dipungkiri bahwa Hilda Fitriya bukanlah siapa-siapa sebelum dekat dengan adik Noga Syahputra itu usai kasus pernikahannya dengan Chris tak terungkap Hilda justru nemplok di sisi Billy bahkan berani mendekati dan memacarinya perangkat sosial dan rezeki datang pada Hilda sebagai pacar seorang superstar mutlak mutlak banget fix kini perjuangan Billy untuk menyenangkan Sirna berkali-kali Billy jadi tamang Hilda saat Chris terus mengusik hidup mereka namun Billy juga yang kini kena ilbasnya ia seperti ditinggalkan usai membelak kekasih di garda terdepan nih mungkinkah nasib Billy nantinya bakal senasib dengan Chris jadi korban kedua Hilda yang tadi anggap crisis yang sangat menarik sekali dari seorang Chris hatta luar biasa ada tiga tadi ya kemungkinan mengapa putusnya hubungan Bang Billy dengan Hilda yang terima kasih yang terima kasih Indonesia dengan I wanna malu mengakui jika Anda adalah fans berat dari Jonathan Christie atlet bulu tangkis perai emas di Tunggak Putra dalam ajang Asian Games 2018 lalu karena Anda tak sendirian dan perempuan di luar sana yang mengaku naksin berat dan jatuh hati dengan persona pria 20 tahun itu yang di lapangan ditambah dengan wajah tampan rupawan senyumnya yang menawan sampai bodinya yang atletis seolah membius para fans di tanding gaung namanya bak menggaung di setiap sudut istora Senayang tak henti-henti meneriakan semangat dan mengelulukan namanya kalau berlagak di lapangan Jojo memang juaranya namun kini ia juga jadi bintang lihat di masyarakat Indonesia yang terlanjur tersihir dengan persona-nya setelah usai rupanya gaung kemenangan Jonathan Christie masih saja menggemar di masyarakat Sabtu pagi kemarin Jojo berkunjung ke sekolah dasar tempatnya menimba ilmu sekaligus mengikuti misa syukur atas prestasinya di Asian Games lalu sampai orang tua murid terlihat memadati halaman gereja demi melihat secara langsung wajah tampan sang juara yang selama ini hanya bisa mereka saksikan di layar kaca paroki santor wis padua ini memang saya gerejanya disini gereja katolik saya disini dan di Antonius tempatnya saya kecil jadi ya mungkin mereka mau mesiasi juga saya terima kasih paroki santor dari padua dan mungkin SD Antonius kalian reuni juga lah karena saya kan dulu disini ketemu ibu guru kita dulu terus juga ketemu ya mungkin ada pasti ini dari saya sendiri karena saya yang merasakan dan memang ini semua berkat dari Tuhan dan memang semua itu udah dirancang kalau misalnya dilihat dari kecil saya ga pernah ga pernah sampai sejauh ini ya ini sekali lagi saya bilang ini berkat pada saya dari saya kecil ada satu hal lagi yang membuat Jojo jadi perhatian apalagi kalau bukan soal aksi selebrasi buka baju Jojo yang tak kalah bikin para fans tak dikduk dibuatnya si spontan itu beberapa kali ditunjukkan Jojo saat ia berhasil melumpuhkan lawan di depan dan momen itu Jojo memamerkan otot dan perut ratanya yang bermandikan peluh keringat pun mendadak menjadi panas saat ditanya soal aksi selebrasinya itu Jojo hanya bisa tersipu menanggapi ini pasti kebanyakan yang tua saya gak tau kenapa selebrasi atau apa saya gak tau itu karena dulu gak terlalu banyak tapi puji Tuhan lebih banyak lagi penggemarnya lebih banyak lagi fansnya ya terima kasih banyak supportnya lebih tambah banyak lagi doanya ya saya sih gak masalah asalkan itu apa ya tetap positif saya masih oke itu sebenarnya gak ada gak disengaja itu hanya spontan karena memang ekspresi saya ekspresi saya yang darinya mungkin ketinggalan terus bisik kemenangan saja ini tak sedikit perempuan-perempuan di luar sana yang mendambakan Jojo menjadi pasangannya yang menarik saat ditanya soal pasangan rupanya sampai saat ini Jojo mengaku masih jomblo ini art sempatan bagi anda untuk mendekati sang atlet yang penting saya agama oke jaya penuh menanggapi santai perlihatan penggemar sakutra yang mayoritas adalah kaum hawa tersebut ya tak masalah jika Jojo diidolakan banyak perempuan-perempuan di luar sana pacar ibunda Jojo berhadap putranya itu tak memikirkan masalah percintaan dahulu mana yang rasa mamanya saya bilang terserah aja bagaimana senang itu bukannya sekarang ini bukan sekarang ini tapi dari dulu dari sejak Jonathan sering main dimana banyak ya begitulah banyak tapi Tantan gak bisa yang ada berserah sama Tuhan Tuhan lah yang menentukan nanti iya ya enggak lah jangan dulu Tantan menarap jangan dulu terkebanggaannya tanpa bermain di sawah ketiganya begitu menikmai family time mereka tanpa takut kotor bahkan jijik dengan lumpur sawah yang menempel di kaki mereka menanggai ajarkan Ruben dan Sarwenda kepada putri mereka warganet pun memberikan pujian pada pasangan ini bakal segera bakal segera menyadang status sebagai ayah bagi calon buah hati yang dikandung sang istri Gia Sadika membuat Tara Budiman begitu bersemangat hari demi hari dilewati Tara dengan penuh sabat namun bertemu dengan calon buah hati pun nyatanya tak lagi bisa dibendung akan waktunya untuk menemani sang istri memeriksakan kandungannya sekaligus melepas perkembangan calon anak pertamanya itu belum lama ini ia menghasil USG sang istri mulai dari wajah hingga telapak kaki si kecari akun instagramnya dalam keopsi yang disalah 31 tahun itu mengungkapkan bahwa ia sedang dilandar rindu berat dengan calon bayinya itu di vote yang diperlihatkannya Tara tampak mengomentari gaya sang jabang bayi yang mirip dengannya sang istri memang baru masuk ke usia 3 bulan namun sepertinya Tara sudah tidak sabar ingin bertemu dengan calon bayinya ya pemirsa Aziza 5 Mei 2018 rupanya tak banyak yang berubah dari Raditya Dika terutama sifat cuek dan santainya yang sampai saat ini masih melekat pada pria 33 tahun itu bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Anissa ketika ditanya soal momongan Raditya terupanya mulai terbiasa ditanya soal keinginannya memiliki anak sampai saat ini belum ada rencana untuk memiliki momongan mengingat usia pernikahan mereka yang masih seumur jagung youtuber yang dikenal suka melempar candaan Reca dan Jayus itu mengatakan bodirinya dan istri tak ada niatan untuk menunda momongan karena keduanya masih ingin menikmati masa-masa pacaran berdua sebelum berdua perat terutamanya artis cantik Ardina Rasti mulai alami ngidang layaknya ibu hamil pada umumnya rupanya ada sejumlah list makanan yang sudah ada di benak Rasti mulai juli krep sampai sandwich aiskrim rasa jagung kanan perempuan 32 tahun itu rupanya sering meminta sang suami hari Dua Andika mengunjungi sejumlah tempat unik dan menarik untuk dikunjung dengan sang suami Rasti terkadang merasa bersalah dengan di instagram pribadinya belum lama ini Rasti menuliskan permintaan maaf pada sang suami yang rela memenuhi keinginan yang mulai menyitau waktu dan perhatian calon ayah dari bayi yang dikandungnya itu mengucapkan terima kasih pada suaminya yang selalu siaga dan setia menunggu order ngidamnya yang juga tak menentu setelah ini Rasti ngidam apa lagi ya pemirsa Masta dan Natasha Wilona tahan tintingnya menebar cinta dan membuat ini pasangan lain keduanya memang cukup lama mencari cinta namun pasangan ini selalu punya cara untuk membuat hubungan mereka terlihat hangat bukan sekedar menghabiskan waktu bersama atau berkencan saja keduanya kerap melempar kata-kata romantis yang membuat hubungan asmara mereka makin terasa manis seperti yang terlihat belum lama ini saat Pharrell memposting beberapa momen dirinya dan Wilona saat mengandiri ulang tahun awal yang ke-21 keduanya tanpa serasi mengenakan pakaian formal berwarna hitam bak pasangan yang sedang lima Pharrell menuliskan kalimat pujian untuk kekasihnya yang malam itu terlihat begitu cantik hingga membuatnya tak bisa berpaling tersanjung dengan kalimat sang kekasih Wilona pun ikut-ikut memberikan komentar manis belum puas memuji sang kekasih kali ini Pharrell memuji pribadi Wilona lewat sebuah quote yang lagi-lagi dibalas Wilona dengetah hal ini rupanya bukan hal baru bagi Pharrell dan Wilona karena sejak menjalin asmara mereka memang dikirim teromantis yang tak malu saling memuji pasangan mereka diberbagai kesempatan jadi gak bisa ngomong langsung ngomongnya lewat Instagram gak apa-apa